Kunanti di gerbang Pakuan Jilid 7. Sekarang Pragola mencoba menelahah jalan pikiran Nyimas Layang Kingkin. Menyimak bicaranya, wanita cantik ini orang yang pro terhadap Kang Jeng Prabu Nila Kendra dan sama sekali menolak gagasan pangeran Yogas Citra yang berupaya mengirim dan mengumpulkan orang pandai ke Pakuan. Karena itulah Nyimas Layang Kingkin menyuruhnya ikut menghalangi perjalanan banyak angga. Yang dia tak menyangka bahwa Nyimas Layang Kingkin bisa juga bertindak keras dengan mengirimkan pasukan pembunuh untuk melenyapkan banyak angga, bahkan dirinya. Dirinya? Pragola mencoba menepiskan persankaan buruk ini. Bisa jadi serangan terhadap dirinya adalah kekeliruan. Atau seperti apa kata Paman Manggala, semua dilakukan seperti sungguh-sungguh agar banyak angga percaya bahwa semuanya bukan diatur. Pragola menjadi pusung sendiri sebab semua yang dia pikirkan hanya akan berupa dugaan-dugaan belaka. Pemuda ini tersentak lamunannya ketika di belakang ada gerakan halus. Ketika dia membalikan tubuh, ternyata Paman Manggala yang datang. Pragola tak menyapanya. Dia merasakan ada kerenggangan di antara mereka. Atau paling tidak, dia merasa bahwa Paman Manggala sudah menjadi renggang dengan dirinya sebab orang tua itu dicurigai menyembunyikan sesuatu rahasia. Tidurlah, engkau pasti lelah dan mengantuk, bisik Paman Manggala. Pragola menggelengkan kepala. Kalau begitu kita berbincang saja, bisik lagi Paman Manggala. Orang tua itu terus berbisik, menyadarkan Pragola bahwa Paman Manggala ingin pembicaraan penting yang hanya bisa didengar berdua saja. Engkau tentu menemukan sesuatu yang penting tadi siang, kata Paman Manggala. Paman sendiri bagaimana? Ya, sebetulnya kita telah sama-sama menemukan sebuah misteri, jawab Paman Manggala. Ada lebih dari satu misteri bagiku dan Paman perlu menerangkannya padaku, Gumam Pragola. Kau kan sudah tahu, tawanan yang mati itu diutus oleh siapa. Kemudian siapa yang mengutus penghadang pertama yang yang kemudian Paman bunuh itu tanya Pragola. Paman Manggala terpekur sejenak, kemudian menghela nafas. Aku membunuh tawanan yang sebetulnya orang sendiri itu agar rahasia kita tidak terkuat, kata Paman Manggala. Agar rahasia mereka juga dalam upaya membunuhku juga tidak terbongkar, potong Pragola, mengapa mereka hendak membunuhku tanya lagi Pragola dengan penuh desakan. Kembali Paman Manggala menghela nafas. Ya, aku juga sebetulnya merasakan bahwa sebetulnya merasakan bahwa sepertinya ada upaya membunuhmu. Tapi aku belum tahu dasar kecurigaanku pada utusan Pangeran Yudhakara itu. Dan kalaupun aku bunuh mereka, sebetulnya aku lebih mengkhawatirkan mereka buka mulut sewaktu diperiksa nanti. Makanya aku lenyapkan saja mereka. Pragola tak berkomentar. Sungguh, aku juga berpikir sepertimu, mengapa kau jadi sasaran pembunuhan? Dan kebingungan kian bertambah ketika kita menerima hadangan kedua. Aku curiga mereka bukan orang sendiri. Dan terbukti bahwa penghadang yang kedua diutus oleh Nyimas Layang Kingkin. Ini mencurigakan. Paman mengenal juga Nyimas Layang Kingkin? Bekas selir mendiang seng Prabu Ratu Sakti ini adalah kekasih gelap Pangeran Yudhakara, bisik Paman Manggala. Serasa ada halilintar menyambar ubun-ubunnya mana kala Pragola mendengar ucapan Paman Manggala ini. Nyimas Layang Kingkin kekasih gelap Pangerap Yudhakara. Aku bingung dan curiga. Nyimas Layang Kingkin punya pasukan tentu di luar pengetahuan Pangeran Yudhakara. Yang patut dicurigai, apakah keperluan Nyimas Layang Kingkin mengirimkan pasukan pembunuh? Sepertinya ingin berusaha menyaingi upaya-upaya Pangeran Yudhakara tanya Paman Manggala. Apakah Nyimas Layang Kingkin pun bekerja untuk Cirebon tanya Pragola setengah menerawang kesana kemari? Nyimas Layang Kingkin adalah orang Pakulantulen namun merupakan tokoh yang dihasingkan di negerinya, kata lagi Paman Manggala. Pembicaraan yang dilakukan dengan pelan menyerupai bisikan ini tidak dilanjutkan sebab ada suara batuk. Yang batuk ternyata Paman Ang saja ya. Dalam keremangan nampak dia bangun dan duduk seraya menutupi mulutnya dengan punggung tangan kanannya. Para perampok yang ditawan sudah diserahkan kepada cutak terdekat untuk diurus sebagaimana mestinya. Sesudah tugas ini diselesaikan, keempat orang itu kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan masih tetap dilakukan jalan kaki kendati cutak menawarinya empat ekor kuda yang bagus-bagus. Banyak angga memberi alasan, lebih aman dilakukan jalan kaki ketimbang naik kuda. Dengan berkuda hanya akan menarik perhatian orang, padahal perjalanan mereka harus dilakukan dengan diam-diam. Kaum permapok akan menganggap kita saudagar kaya dan pihak musuh akan mencurigai bahwa kita adalah orang-orang penting, tutur banyak angga. Sekarang perjalanan tidak dilakukan tergesa-gesa walaupun sudah telat satu hari. Keempat orang itu berjalan santai di samping kelelahan karena banyak mengalami bahaya, juga karena mereka tahu, segarah rang letaknya sudah tak terlalu jauh lagi. Mereka berjalan sambil tak terlalu banyak bicara, banyak angga berjalan di depan, kedua adalah pragola. Sedangkan melangkah paling belakang adalah paman manggala dan paman angsa jaya. Kedua orang itu hanya sesekali saja melakukan pembicaraan, itu pun bukan hal yang penting. Sedangkan banyak angga lebih banyak gam ketimbang bicara. Ini membuat pragola lebih leluasa mengumbar lamunannya. Tak bisa dipungkiri, ada semacam pukulan batin kepada pemuda ini setelah mendengar berita perihal Nyimas Layang Kingkin. Nyimas Layang Kingkin adalah wanita dewasa. Barangkali usianya dengan pragola terpaut 5 tahun. Kalau Nyimas Layang Kingkin wanita biasa, barangkali pragola harus memanggilnya seperti seorang adik kepada kakak perempuannya. Tapi Nyimas Layang Kingkin bukan wanita sembarangan. Dia adalah bekas selir mendiang raja terdahulu. Walaupun wanita itu jadi orang terasing seperti apa kata paman manggala, namun wanita anggun itu tetap menjadi penghuni puri di istana raja. Bahkan disebut-sebut sebagai wanita yang cukup berpengaruh, terutama bagi Seng Prabu Nila Kendra. Ya, Nyimas Layang Kingkin adalah seorang agung di istana Pakuan. Tapi mengapa wanita berdagu runcing dengan hidung kecil mancung itu demikian manis budi kepadanya? Senyumnya selalu merekah, kerlingnya selalu membetot jantungnya. Ada kerling cinta terhadapnya. Oh, hai Layang Kingkin, benarkah engkau cinta padaku? Usia bukanlah halangan. Banyak lelaki mendapatkan wanita lebih muda. Mengapa wanita yang lebih tua tak berhak mendapatkan lelaki lebih muda? Itu bukan sebuah dosa. Yang menjadi ganjalan sekarang, betulkah Nyimas Layang Kingkin terlibat urusan politik? Tapi semua orang punya keputusan sendiri-sendiri termasuk dalam politik. Itu tak jadi halangan. Tapi kesedihan di hati praguhola adalah ucapan pahit paman manggala. Benarkah Nyimas Layang Kingkin menjadi kekasih gelap Pangeran Yudhakara? Pahit sekali. Pahit dan menyakitkan. Nyimas Layang Kingkin yang bersikap manis kepadanya, nyatanya punya kekasih gelap, Pangeran Yudhakara lagi, yaitu seseorang yang dianggap atasannya dan harus diseganinya. Kekasih gelap? Mengapa harus menjadi kekasih gelap? Mengapa harus mens sembunyi? Bukankah Pangeran Yudhakara seorang Buddha dan Nyimas Layang Kingkin seorang janda? Apa yang membuat mereka mens sembunyi seperti itu? Praguhola berharap, ini hanyalah habar burung. Artinya, berita yang disampaikan paman manggala terhadapnya hanyalah isu yang kebenarannya diragukan. Ya, itulah harapan hatinya. Selama melakukan perjalanan, bila malam tiba atau bila suasana menjadi sunyi, sebetulnya praguhola selalu terkenang Nyimas Layang Kingkin. Dia teringat akan pipi wanita itu yang putih kemerahan di saat tubuh wanita itu jatuh dalam pelukan praguhola karena kakinya keseloh di tepi kolam kaputren. Praguhola pun sungguh ingat, betapa lekuk relung tubuh Nyimas Layang Kingkin demikian menantang ketika pakaian sutra tipisnya tersorot cahaya lentera. Ya, pemuda itu baru sadar belakangan ini, bahwa Nyimas Layang Kingkin sebenarnya telah menawarkan gelora cinta kepadanya, namun peluang yang ditawarkan ini dibuang percuma olehnya. Nyimas, betapa sebetulnya engkau cinta padaku. Tapi benarkah orang lain bilang bahwa engkau bermain asmara secara gelap dengan lelaki lain, keluh praguhola. Dan kalau saja suasana sunyi di perjalanan terus berlangsung, barangkali lamunan praguhola akan terus berlarut-larut. Namun hati pemuda ini segera tersentak manakala pada jalanan setapak di depannya terlihat seorang wanita berlari tergopoh-gopoh. Wanita itu lari dengan penuh ketakutan. Apa yang menyebabkannya terbirit-birit seperti itu bisa diketahui belakangan. Ternyata wanita yang ditaksir usianya sekitar 25 tahunan ini tengah dikejar seorang lelaki. Lelaki itu barangkali usianya 35, pantas menjadi suaminya. Tapi mengapa lelaki itu seperti marah dan berniat hendak menganiaya wanita yang dikejarnya? Siapa tak menduga hendak menganiaya sebab di tangan kanan lelaki itu terpegang erat sebuah golok. Golok itu tak mengkilap benar, sebagai tanda kurang runcing. Namun setumpul-tumpulnya golok, kalau dibacokan ke kepala orang tentu berakibat fatal. Wanita itu sudah nampak kepayahan karena dikejar terus. Satu dua tindak saja sudah terkejar. Golok di tangan lelaki itu segera terayun. Nyata sekali akan segera mengenai belakang kepala wanita itu. Namun sebelum benda itu menghantam kepala, secara tiba-tiba terlempar ke udara, kemudian ujungnya menancap keras di dahan pohon. Pemegangnya sendiri terpental ke belakang dan jatuh berdebuk. Lelaki itu meringis raya memegangi pergelangan tangannya. Lelaki itu demikian kaget, menatap banyak angga yang barusan melemparkan sebutir batu dan kena telak di pergelangan tangannya. Perempuan laknat itu yang berdosa. Mengapa aku yang dihukum kata lelaki itu kasar? Siapakah perempuan itu dan mengapa hendak kau bunuh tanya banyak angga? Dibunuh atau tidak? Itu urusanku sebab dia adalah istriku. Jawab lelaki itu bangkit dan hendak memukul wanita yang nampak berdiri menggigil ketakutan. Namun sebelum tujuannya terlaksana, lelaki berangasan itu sudah didorong mundur oleh banyak angga sehingga tubuhnya kembali terjengkang. Dia adalah istrimu. Tapi bila sudah menyangkut keselamatan nyawa, maka semua orang bisa ikut campur. Aku tak suka melihat orang dianiaya, apalagi seorang wanita, kata banyak angga. Lelaki yang terjengkang itu sebenarnya tak punya kepandayan apa-apa, hanya berangasan saja. Namun karena berangasan itulah, dia seperti tak memiliki rasa takut. Melihat pakaianmu dan juga kulit wajahmu yang sehat, tentu engkau seorang santena, sebutan untuk kelompok masyarakat pertengahan. Engkau juga seorang gagah, hai pemuda. Sayang kegagahanmu tidak kau gunakan di atas jalan kebijaksanaan. Kau hanya melihat kulitnya saja. Hanya karena melihat seorang lelaki hendak menganiaya perempuan, maka engkau langsung bersimpati pada si perempuan tanpa melihat sebabmu. Sebabnya, tutur si lelaki berangasan sambil masih tetap memegangi pergelangan tangan kanannya. Tentu aku akan lihat permasalahannya. Karena itulah aku hentikan dulu perbuatan penganiayaanmu, jawab banyak anggal lagi, sekarang sebutkanlah alasanmu, mengapa begitu tegah hendak mencelakai istri sendiri, lanjutnya. Si lelaki berangasan itu mendengus dan memalingkan muka. Aku enggan menerangkan aib yang dilakukan bedebah itu. Tapi kalau engkau cinta dendang perpantun, tentu engkau ingat kisah-kisah sedih Raden banyak anggal yang kerap dilantunkan perpantun, kata si berangasan. Seketika memerah kulit pipi banyak anggal. Sudahlah Raden, kita tak perlu berurusan dengan mereka, tutur paman ang saja yang melibatkan diri dalam persoalan. Nah, sekarang tentu kalian tahu tentang permasalahan kami. Jadi tak perlu lagi melindungi perempuan tak berharga yang gila pangkat dan gila harta ini, kata si lelaki berangasan sambil bangkit menggenggam pisau. Demikian bencinya dia pada istrinya sehingga tetap bertekad ingin membunuhnya. Namun untuk kesekian kalinya, banyak anggal menghalangi tindakan brutal lelaki itu. Engkau selalu berusaha menghalangiku, apakahmu teriaksi berangasan. Aku adalah menghalangi tindakan kejamu, kata banyak anggal menatap namun dengan sorot metelesu. Dan aku harus menghalangi agar kau tak bertindak kejam terhadap wanita, lanjutnya. Maksudnya, engkau suruh aku agar punya hati lemah terhadap wanita seperti kisah-kisah perpantun mengenai Raden banyak anggal itu tanya si lelaki berangasan. Ingat, aku bukanlah banyak anggal, melainkan seorang lelaki yang punya harga diri. Aku adalah lelaki yang tak mau dihina oleh perempuan tidak seperti banyak anggal yang mandah begitu saja dikhianati layang kinkin. Kekasih tak setianya itu paman ang saja yang hendak menghambur ke depan dan nampak hendak melayangkan serangan kepada lelaki kasar itu. Namun dengan sigapnya banyak anggal menghalanginya. Pemuda yang wajahnya kini pucat pasti karena ucapan tajam si berangasan segera menghampir si wanita yang ada di belakangnya. Dengan gerakan tak terduga banyak anggal melayangkan tangan kanannya. Dan plak pipi kiri wanita itu ditamparnya sehingga tubuhnya terpelanting. Engkau memang patut dihukum. Tapi cepatlah pergi. Aku tak mau kau binasa karena perbuatan burukmu itu desis banyak anggal menatap tajam si wanita. Dan wanita itu bangkit dengan metu berlinang. Dia pergi dari tempat itu dengan tergopoh-gopoh. Ada terdengar isaknya yang tertahan. Makin lama terdengar makin pelan karena wanita itu semakin menjauh. Namun si lelaki tak puas dengan keputusan ini. Dia segera mengejar istrinya yang kemudian segera dihalangi paman ang saja ya. Kalau kau tetap akan membunuh istrimu, maka kau pun akan kubinasakan teriak paman ang saja ya mengancam. Si berangasan malah menerjang menyerang paman ang saja ya yang ditepiskan dengan mudah oleh prajurit setengah bayah ini. Banyak anggal tak sempat melihat perkelahian kecil ini sebab dia segera pergi dari tempat itu dengan wajah murung. Selang beberapa tindak, Pragola pun ikut melangkah di belakangnya. Dia melangkah hanya dengan tanpa sadar sebab perasaannya kacau balau. Kini kepadanya sudah datang lagi berita baru mengenai Nyimas Layang Kingkin. Kemarin malam dia dapatkan melalui paman manggala bahwa Nyimas Layang Kingkin adalah kekasih gelap Pangeran Yudhakara. Hari ini Pragola pun menambah perbendaharaan pengetahuan lagi. Betulkah Nyimas Layang Kingkin pernah punya hubungan dengan Raden Banyak Angga? Banyak Angga berdiri mematung di atas tonjolan batu, melihat tahamparan padang ilalang bercampur tanah rawa di dataran rendah itu. Rawa ini banyak ikannya sehingga dalam masa istirahat di tempat itu, mereka tak kekurangan bahan makanan. Pragola pun sama berdiri di sana, agak surut di belakang banyak Angga. Maafkan bila saya terlajur mengetahui peristiwa kebuah Raden, tutur Pragola memecah kesunyian. Kalau Engka sering pergi malam-malam ke Dayopakuan, maka di kedai tertentu suka ada perepantun mendendangkan kisahku. Jadi dengan demikian, sudah banyak orang tahu mengenaiku, gumam pemuda itu menunduk. Yang aku sesalkan mengapa banyak pendapat seperti itu. Sepertinya aku lemah terhadap wanita, sambungnya. Mungkin para penyimak cerita pantun mengenai banyak Angga berkeinginan, sekurang-kurangnya banyak Angga melakukan suatu tindakan dan bukan sekadar bersedih berkeluh kesah melihat nyimas layang kinkin berhianat seperti itu, kata Pragola. Untuk yang kesekian Pragola mengulung senyum. Banyak kera laki-laki membenci wanita. Mungkin ada laki-laki yang marah besar karena harga dirinya merasa dilangkai. Sedangkan aku sendiri cenderung memilih menjauhi. Dan aku tak percaya lagi kepada mereka, kata banyak Angga. Raden mendendam nyimas layang kinkin tanya Pragola. Mungkin begitu. Tapi lebih besar lagi perasaan kasehan terhadapnya. Lihatlah, hanya karena terlalu besar mengejar ambisi pribadi, hidup nyimas layang kinkin jadi seperti itu. Dia mungkin tinggal di istana dengan kekayaan melimpah tapi hidupnya sebetulnya sepi. Semua orang mengasingkannya, kata banyak Angga. Demikian sepikah dia Pragola begitu tertarik sebab berita mengenai ibu suri datang langsung dari banyak Angga, lelaki yang semasa mereka remaja amat dekat hubungannya. Ya, aku kira demikian. Tak ada orang yang paling sengsara selain orang yang menderita kesepian, tutur banyak Angga. Banyak Angga bercerita, dulu hubungan mereka amat baik. Satu sama lain berjanji akan sehidup semati. Namun kenyataan membuktikan lain. Mendiang Seng Prabu Ratu Sakti, Raja Pajajaran ketika itu, 1543-1551M, disampjeng menaksir nyimas banyak Inten, adik banyak Angga, juga sama memperhatikan nyimas layang kinkin. Gadisiru bahkan tergoda dan memilih menjadi selir raja ketimbang bersuamikan anak bangsawan biasa. Nyimas layang kinkin bahkan menginginkan lebih dari itu. Untuk menempatkan dirinya sebagai satu-satunya selir terkasih, maka dia mencoba menyingkirkan nyimas banyak Inten dari kedudukannya sebagai pesaing. Kakak tirinya Suji Angkara yang dikenal sebagai pemuda hidung belang, dibantunya untuk menggoda nyimas banyak Inten dan menyebabkan gadis itu-itu dihukum masuk mandala, asrama kaum wiku, pendeta wanita, karena dianggap menghina raja, baka episode senja jatuh di pajajaran. Menjadi selir terkasih mungkin bisa terlaksana. Namun tentu saja sifatnya sementara. Sesudah Seng Prabu afat, tak ada cinta tak ada kekuasaan. Hanya karena segan terhadap mendiang raja terdahulu saja, maka Seng Prabu nilak kendera tak mendepaknya. Nyimas layang kinkin diasingkan dari semua kegiatan istana, kendati diberinya berbagai kesenangan duniawi, tutur banyak angga. Pragola mengangguk-angguk. Namun begitu, dalam hatinya menyimpan pertanyaan. Tahukah banyak angga kendati nyimas layang kinkin seperti terasing di dalam tembok istana, sebetulnya tengah punya gerakan tertentu? Pragola kembali teringat, betapa ada pasukan yang dikendalikan ibu suri yang bertugas membuntuti dan membunuh banyak angga. Mungkin pemuda itu tak pernah tahu. Dia hanya menyangka, pasukannya tiga kali diserang oleh musuh yang sama, yaitu kalau bukan oleh pasukan Cirebon, tentu oleh komplotan perampok. Pragola tak mau tahu apakah banyak angga waspada atau tidak. Namun yang jelas, melihat gerakan nyimas layang kinkin, dia merasa bingung, apa yang dikehendaki wanita anggun tapi misterius itu? Ya, nyimas layang kinkin benar-benar misterius. Dalam pertemuan rahasia dengannya di istana tempoh hari, nyimas layang kinkin akan memberi kesenangan padanya kalau mau membantu. Namun belakangan, ternyata Pragola jadi sasaran pembunuhan pula. Suatu saat, teka-teki ini harus aku singkap, tuturnya dalam hati. Maafkan kalau sikapku mengganggumu, Pragola, suara banyak angga membuyarkan lamunan Pragola. Pemuda ini menengok, belum paham apa yang dimaksud banyak angga. Mengapa harus mengganggu saya tanyanya? Sebab kalau kau menyimak tindak tanduku yang tak menyukai wanita, seolah-olah keberadaan mereka itu amat buruk. Padahal tentu tak semua wanita buruk seperti itu. Atau, kata banyak angga seperti tak mau melanjutkan kalimatnya. Atau tentu nyimas layang kinkin sebenarnya tak berburuk. Mengapa karena punya ambisi maka orang dianggap buruk? Punya ambisi adalah berupaya mengejar sesuatu yang lebih baik. Itu hal yang wajar. Mungkin aku tak suka padanya karena ambisi yang dia punya merugikanku, tutur banyak angga. Pragola tersenyum mendengar pendapat banyak angga. Semakin nyata kini, bahwa pemuda bangsawan ini sebenarnya punya kelemahan. Banyak angga punya penyakit susah menyalahkan orang lain. Kalau ada orang yang dirasa merugikannya, maka penyebabnya selalu dilihat dulu dari sudut dirinya. Kata banyak angga, nyimas layang kinkin meninggalkannya, karena kedudukan dirinya lebih rendah ketimbang raja. Untuk mengejar ambisi, tentu saja wanita itu harus memilih raja ketimbang banyak angga. Jadi, tak ada sesuatu yang aneh di sini. Hanya saja pengaruh dari tindakan layang kinkin ini berpengaruh terhadapku sehingga pada akhirnya aku meragukan nilaian cinta seorang wanita, kata banyak angga. Kalau Raden tak melihat bahwa sifat seperti itu tak terdapat pada semua wanita, mengapa Raden tak berusaha mendapatkan cinta wanita lain? Wanita yang bagaimana? Cobalah wanita dari kalangan biasa, barangkali ambisinya tak terlalu besar, jawab Pragola. Mungkin juga benar, wanita dari kalangan kebanyakan akan taat dan menghormat bila dikawini. Tapi belum tentu dasarnya karena cinta. Atau kalaupun cinta, dia hanya mencintai kebangsawananku, bukan terhadap diriku, kata banyak angga. Pragola merenung. Sulit sekali kalau semuanya sudah didahapkan kepada persangkaan. Nyemas layang kinkin suatu kali seperti menawarkan cinta terhadapnya. Kalau Pragola harus berpikir seperti banyak angga, benarkah wanita itu cinta dirinya? Dia ibu suri, sedangkan Pragola prajurit biasa, hanya anak dari seorang cutak, itu pun cutak pemberontak karena mencoba melawan pemerintahan pajajaran. Mungkinkah wanita kalangan istana jatuh cinta kepada dirinya? Dan kalaupun benar menampakkan gejala ini, tentu ada sesuatu di luar dirinya yang diharap. Pragola mengerutkan alis. Dia tak sanggup berpikir what seperti banyak angga. Kalau wanita itu mau mengajaknya bercinta, tapi bila belakangan ternyata berniat jahat, maka akan diahadapi dengan care lain pula. Tak perlu banyak pilihan seperti yang dipikirkan banyak angga. Perjalanan kembali dilanjutkan. Tujuan utama wilayah gunung Cakrabuana telah hampir tercapai. Tapi semakin dekat ke tempat tujuan, perasaan Pragola semakin tak tenang. Dia ingat, perjalanan yang berat ini sebetulnya ditempuh untuk perkara bohong belaka. Ini adalah akal dari pangeran Yudhakara yang menginginkan dayo pakuan kosong dari orang-orang pandai. Dengan memberitakan bahwa di puncak Cakrabuana terkepung belasan perwira pajajaran oleh pasukan Cirebon, pangeran Yudhakara, atasan Pragola, berharap banyak orang pandai dari pakuan keluar sarang untuk menolong rekan-rekan mereka. Akal ini belum sepenuhnya berhasil. Buktinya, yang pergi ke Cakrabuana bukan perwira-perwira pakuan, melainkan banyak angga. Pangeran Yogas Citra, penasihat raja, sungguh pandai dan hati-hati. Dia tak langsung mengirimkan belasan perwira untuk menjemput dan menyelamatkan belasan perwira terkepung itu, melainkan hanya mengirim penyelidik, yaitu banyak angga dulu. Yang jadi kekhawatiran Pragola, pada suatu saat banyak angga tahu bahwa terkepungnya belasan perwira hanya merupakan berita palsu belaka. Dan kalau banyak angga terlanjur tahu, maka Pragola harus membunuhnya, kemudian melaporkannya ke pakuan sebagai serangan perampok. Dengan demikian, misi kedua dan seterusnya akan menyusul sampai sebagian besar orang pandai yang setiap pada pajajaran terkuras habis. Mengingat bahwa ada kecenderungan dirinya membunuh banyak angga, terbesit perasaan tak enak pada dirinya. Banyak angga memang musuh. Tapi sudah hampir empat tahun ini dia bersamanya. Secara pribadi Pragola tak bermusuhan dengan banyak angga. Anak bangsawan yang pemurung ini tak menampakkan alasan untuk dibenci. Banyak angga ini orang baik. Kendati anak seorang bangsawan berpengaruh di pakuan, banyak angga tak sombong. Kepada siapa saja dia berlaku hormat, termasuk juga kepada bawahannya. Untuk melakukan kebijaksanaan, terkadang dia minta pendapat bawahan-bawahannya. Banyak angga misalnya, kerap kali mengajak Pragola ikut memutuskan perkara. Ini hanya menandakan bahwa banyak angga selalu menghargai dan mempercayainya. Dan ingat akan masalah ini, Pragola menjadi semakin tak enak. Pragola sedih. Semakin lama dirinya semakin dilibatkan dalam urusan politik, dan semakin terasa bahwa kemanusiaannya terganggu. Pemuda ini mulai merabah bahwa politik ini jauh dari rasa kemanusiaan. Bayangkanlah, Pragola harus menulikan telinga, mengatupkan metu dan mengubur cinta kasih di hatinya hanya karena apa yang disebutnya sebagai perjuangan. Banyak angga yang sebetulnya pemuda baik dan pantas dijadikan sahabat sejati, harus dianggap musuh karena urusan politik. Pragola sedih mengingatnya. Sekarang perjalanan sudah tiba di wilayah antara Sagarah Rang dan Sumedang Larang. Ini adalah wilayah hutan jati yang kata orang amat angker. Sebagian penduduk menganggapnya di hutan jati ini banyak dedemit, hantu, dan genderwo, sebangsa jin. Bila ada orang memasuki wilayah ini susah untuk bisa kembali. Kebanyakan hilang tak tentu rimbanya. Tapi menurut pengamatan Pragola, hutan jati itu tak aman karena banyak dihuni orang jahat. Ketika hendak menuju pakuan seorang diri, Pragola pernah tersesak masuk hutan jati ini. Pemuda ini pernah berurusan dengan perampok. Mereka adalah pelarian dari pajajaran tapi juga tak mau bergabung ke Sumedang Larang karena negeri ini kendati telah melepaskan diri dari pakuan tapi telah menjadi negeri pemeluk agama baru. Perampok juga ada yang dulunya pernah menjadi penduduk Sumedang Larang. Pragola pernah mendengar habar, setelah Sumedang Larang memeluk agama baru, ada sebagian yang tak setuju ikut penguasa agama baru. Mereka meninggalkan Sumedang Larang dan memilih hidup mengasingkan diri. Namun belakangan, tujuan mereka bergeser. Yang semula hanya mengasingkan diri dan tak mau mengabdi, beberapa kelompok di antaranya berubah menjadi perampok dan kerjanya berbuat kekacauan. Yang memusingkan, ada beberapa kelompok perampok punya selera mengadu domba. Contohnya, bila mereka menjarah ke wilayah Sumedang Larang, mereka mengaku sebagai pasukan pajajaran. Dan sebaliknya bila menjarah ke wilayah pajajaran mereka mengaku dari Sumedang Larang. Di wilayah utara bila menjarah orang Cirebon, mereka pun mengaku orang pajajaran. Mereka adalah kelompok yang membenci pajajaran, juga tak suka terhadap penguasa agama baru sebab pada dasarnya mereka beranggapan bahwa yang membuat dirinya hidup sengsara dan menjadi terlunta-lunta adalah karena pertikaian berkepanjangan antara Cirebon dan Pakuan. Cirebon selalu berupaya seluruh wilayah Jawa Kulon berada dalam pengaruhnya dan di lain pihak Pakuan ingin keberadaan pajajaran tetap lestari. Karena pertikaian ini, rakyat menjadi terpecah-pecah. Begitu menurut pendapat mereka. Namun tentu saja ini hanya akal-akalan kecil dan sederhana yang terlalu mudah untuk ditebak oleh kedua belah pihak. Buktinya, kendati Cirebon dan Pakuan tetap bermusuhan, keduanya tak pernah terpengaruh oleh akal bulus ini. Permusuhan Cirebon dan Pakuan yang terus berlangsung, sebetulnya bukan hasil adu domba mereka. Ternyata dugaan pragola benar. Mencari jalan memutar untuk menghindari perhatian halayak risikonya bertemu perampok. Ketika sudah ada dalam kepungan hutan jati, mereka pun malah jadi kepungan kaum penjahat. Mereka bagai sekelompok kancil yang dikepung sekumpulan serigala. Empat orang berdiri di tengah, dikelilingi oleh puluhan orang yang rata-rata bertubuh tinggi besar dan penuh cambang bauk di wajah. Semuanya bersenjatakan berat. Mulai dari kelewang hingga penggada. Mereka bertampang garang dan seperti siap membunuh. Serahkan harta atau nyawa teriak pemimpinnya. Kalian salah memilih. Kami tak punya harta, sedangkan nyawa pun tak akan berarti, tutur banyak anggah tenang. Pemimpin perampok yang bermata jeling itu mendengus marah. Kalian melakukan perjalanan jauh tapi tetap segar dan tak kelihatan kumal. Hanya punya arti bahwa kalian bukan orang kebanyakan. Coba serahkan buntalan kalian, barangkalai di dalamnya berisi batangan emas, atau kepingan uang negeri parasi, Cina atau Portugis, kata si juling. Atau bisa juga pakaian di buntalan itu adalah kain satin buatan negeri campah, sambung yang lainnya maju setindak dan bersikap mau merampas buntalan yang dibawa paman angsa jaya. Yang diancam segera mundur setindak, kemudian kedudukannya tergantikan oleh paman mangala yang melangkah ke depan. Harta kami hanya secuil kepandayan. Kalau kalian mau akan aku beri, kata paman mangala mengetpahkan tinju kirinya. Ini adalah tantangan terang-terangan. Pragola mengerutkan kening, mengapa paman pragola memancing-mancing perkelahian? Pragola sudah bosan, setiap bertemu musuh selalu saja berkelahi. Sedangkan baik perkelahian pura-pura maupun yang beneran, selalu merepotkan dirinya. Kelompok perampok itu belasan, mungkin puluhan banyaknya. Yang namanya perampok, kendati berangasan tapi hanya mengandalkan tenaga kasar. Dengan taktik ilmu tinggi sebetulnya mereka mudah dikalahkan. Tapi sekali lagi, Pragola malas melakukannya. Dia takut salah tangan, sebab bila suatu saat terdersak, bisa-bisa pembunuhan terjadi lagi. Tapi paman mangala seperti tak menyadarinya. Buktinya orang tua itu malah menantang. Dan terbukti pula kelompok rampok itu marah besar karena kesembronoan paman mangala ini. Dengan gerengan keras si juling mengayunkan goloknya. Terdengar suara berciutan karena tenaga ayunan yang demikian besar. Tapi tenaga besar adalah kesalahan dalam anggapan orang yang senang mengutaatik taktik. Paman mangala nampak mengulung senyum ketika menerima serangan ini. Dan ayunan golok yang berciutan karena kekuatan tenaga besar ini dengan mudahnya dikelitkannya. Tubuh si juling sedikit limbung dan kuda-kudanya terganggu karena tenaga yang diakluarkan malah memberdol kedudukannya. Dan inilah kesempatan terbaik bagi paman mangala untuk melumpuhkannya. Paman mangala hanya perlu menambah tenaga tolakan yang dikerahkan si juling dengan sedikit dorongan ke punggung orang itu. Maka tak ayal, si juling jatuh terjerembab dan hidungnya mencium tanah. Namun kekalahan si juling bagaikan komando bagi teman-temannya. Buktinya, begitu si juling berteriak kesakitan, yang lainnya segera menghambur menerjang. Maka dalam sekejap terjadi pertempuran tak seimbang. Empat orang dikeroyok puluhan lawan yang kesemuanya bersenjata lengkap. Sekali lagi, ini bisa disebut sebagai pertempuran tidak seimbang. Dari empat orang yang terkepung, sebetulnya hanya paman angsa jaya yang bertempur mati-matian. Prajurit tua ini di samping berusaha menyelamatkan nyawanya, juga berusaha melumpuhkan lawan dan kalau mungkin membunuhnya. Namun ketiga orang lainnya bertempur tidak mati-matian, kalaupun tak disebut sebagai main-main. Perlawanan yang dilakukan banyak angga memang tidak terkesan main-main, namun Pragola tahu, pemuda usia 30 tahun ini jiwanya dan tak sanggup memendam-dendam. Banyak angga hanya berusaha mempertahankan keselamatan nyawanya dan secuil pun tak bermaksud melukai apalagi membunuh lawan. Pragola sendiri berkelahi tak sungguh-sungguh. Dia hanya berusaha dirinya tak terluka dan tak berniat membunuh lawan. Bukan karena belas kasihan seperti yang dimiliki hati banyak angga tapi karena merasa tak punya kepentingan apapun mesti membunuh orang-orang tiada arti itu. Pragola melihat, kepandaian para perampok itu hanyalah kepandaian biasa saja, hanya mengandalkan tenaga kasar tanpa dibarengi teknik tinggi. Tapi yang membuat Pragola heran, adalah tindak tanduk Paman Pragola, orang tua itu bertempur lebih terkesan sebagai asal-asalan saja, padahal penyulut kemarahan kaum perampok adalah bermula dari sikap dirinya yang menantang. Pragola menduga, Paman Manggala bersikap demikian karena seperti dirinya juga yaitu tak merasa berkepentingan untuk menghajar para perampok. Namun belum habis Pragola berpikir soal dugaannya ini, hatinya terkejut karena punya dugaan lainnya. Paman Manggala barangkali sengaja berbuat demikian untuk memberikan kesempatan kepada kaum perampok agar bisa membunuh banyak angga. Membunuh banyak angga? Ya, mengapa tak begitu? Perjalanan rombongan ini hampir berakhir sebab hutan jati ini terletak di wilayah segitiga antara Sagarah Rang, Sumedang Larang dan Talaga. Tujuan utama rombongan banyak angga adalah Gunung Cakrabuana di wilayah Talaga. Pragola sendiri pernah berkhawatir, kalau rombongan sudah tiba di Cakrabuana dan banyak angga tidak mendapatkan apa yang sebelumnya diberitakan, maka bualan Pragola akan terbongkar. Ya, tak ada belasan perwira pajajaran yang terkepung di sana dan tak perlu mengirim belasan perwira penyelamat ke puncak Cakrabuana. Jadi, kalau banyak angga sudah tahu di Adikibuli, maka Pragola dan Paman Manggala dicurigai, akan ditanyai dan akhirnya rahasia akan terbongkar pula. Pragola tak merasa takut rahasianya terbongkar. Tapi ada satu perasaan yang lebih rasa takut. Perasaan itu bernama malu. Ya, Pragola akan merasa malu kepada banyak angga. Pemuda itu seperti menyayangi dirinya, menghargainya dan selalu penuh percaya. Betapa malunya Pragola kalau tiba-tiba banyak angga tahu bahwa dirinya pembual. Dan bualan dirinya tidaklah sepele sebab menyangkut keselamatan negeri pajajaran, negeri yang amat dicintai banyak angga. Sudah diperintahkan oleh Pangeran Yudhakara, bahwa suatu saat banyak angga harus dibunuh. Barangkalai inilah yang tengah diusahakan Paman Manggala, membunuh ksatria pajajaran itu melalui perampok. Memang terbukti, banyak angga semakin sibuk menghindari serabuan dari kiri, kanan, depan dan belakang. Oleh Paman Manggala yang posisinya berdekatan, banyak angga dibiarkan saja dan tak dibantu sedikitpun. Padahal kalau mau, dengan amat mudahnya Paman Manggala menghalau pengeroyok banyak angga. Orang tua itu pun sebetulnya tengah dikepung beberapa pengeroyok. Namun Pragola yakin, dalam satu gebrakan saja, sebetulnya Paman Manggala akan dengan mudah melumpuhkan lawan. Yang telah sanggup melumpuhkan perampok hanyalah Paman Angsa Jaya ada beberapa anggota perampok yang terjungkal karena babatan kelewangnya. Namun dirinya sendiri pun mengalami pendarahan karena banyak luka di sana-sini. Orang tua itu bahkan semakin lama semakin lemah tenaganya. Gerakannya pun tidak segesit pada babak-babak awal. Bahkan Pragola cenderung menilai bahwa gerakan Paman Angsa Jaya pada pertempuran paling akhir ini semakin lamban saja. Dia memang sudah tua. Lagi pula dalam perjalan jauh ini, beberapa kali Paman Angsa Jaya harus mengalami pertempuran. Pragola menjadi bimbang dibuatnya. Kalau harus bertempur mati-matian di samping dia tak punya kepentingan pribadi juga berarti bertolak belakang dengan keinginan Paman Manggala. Tapi bila membiarkan suasana ini berlangsung, berarti menyuruh para perampok membunuh banyak anggah. Tegakah dia membiarkan pemuda itu mati dicecar golok-golok-golok para perampok? Pragola bimbang, secara politis, banyak anggah adalah musuhnya, namun secara pribadi, antara dia dan banyak anggah tak punya pertentangan apapun. Malah banyak anggah adalah lelaki yang budinya paling baik dan paling halus selama Pragola mengenal berbagai tipe orang. Secara manusiawi, Pragola tak boleh membiarkan banyak anggah celaka. Namun untuk yang kesekian kalinya rasa bimbang menerpa hatinya. Antara naluri manusia dan perintah yang diimbannya terasa saling berbenturan. Dan selama hatinya berkecamuk, adegan pertempuran terus berlangsung. Dia dengan mudah menghalau pengeroyoknya. Namun banyak anggah yang punya kepandayan di bawah dirinya, mengalami kerepotan. Beberapa luka telah terlihat di beberapa bagian tubuhnya. Luka itu tak seberapa tapi banyak mengeliarkan aliran darah. Kalau dibiarkan terlalu lama banyak anggah bisa dipastikan bakal ambruk kehabisan darah. Namun Pragola masih tak memberikan bantuan. Dan di hatinya terjadi saling berdol antara dua pendapat. Pragola sedikit menundukan wajah ketika dilihatnya banyak anggah melirik padanya. Pragola tahu, tentu banyak anggah minta bantuan pada dirinya yang kedudukannya sedikit agak jauh. Mungkin banyak anggah sudah tak memiliki harapan dapat bantuan Paman Manggala sebab orang tua itu selalu bertempur mebelakangi banyak anggah. Lagi pula Paman Manggala pun nampak sedang sibuk dikeroyok banyak orang. Melihat betapa wajah banyak anggah menampakkan permohonan, Pragola tergerak hatinya dan berniat hendak menolongnya. Namun gerakannya terhenti manakala di kejauhan terlihat sekumpulan orang. Pragola terkejut sebab kelompok itu adalah orang-orang Cirebon, semuanya anak buah Pangeran Yudhakara. Pragola terkejut sebab di sana terlihat perwira Goparana dan Jaya Sasana. Goparana adalah lelaki tinggi besar pendatang dari tanah Arab yang mengabdi pada Karatuan Cirebon. Sedangkan Jaya Sasana adalah orang dari Karatuan Talaga yang juga sama mengabdi ke Cirebon dan kini ditugaskan menyertai Pangeran Yudhakara. Pragola punya alasan untuk terkejut sebab dia bisa menduga, kedua perwira itu pasti diutus Pangeran Yudhakara untuk melihat perkembangan. Perjalanan sudah hampir sampai ketujuan namun banyak anggah masih selamat. Ini mungkin akan menjadi tanggung jawab dirinya dan Paman Manggala, mengapa keadaan berlarut-larut. Padahal perintah Pangeran Yudhakara sudah jelas. Kalau banyak anggah luput dari serabuan dan hadangan di perjalanan, maka Paman Manggala dan Pragola harus tanggung jawab membereskannya. Dugaan inilah yang mengejutkan dirinya. Dengan demikian, kedudukan Pragola kini terjepit. Di lain pihak ada rasa kemanusiaan yang ingin dipertahankan. Namun di pihak lain dia ditekan oleh urusan politik. Namun sebelum dia memilih tindakan apa yang mesti dilakukan, secara tiba-tiba ada bayangan berkelebat memasuki arna pertempuran. Bayangan itu berkelebat ke sana kemari dan serentak terdengar jerit-jerit kesakitan. Tubuh-tubuh perampok terlempar ke sana kemari dan jatuh berdebuk untuk tak bangun lagi. Kini yang terlihat di sana adalah dua tubuh bergeletak. Tubuh Paman Angsa Jaya yang berlumuran darah dan tubuh banyak Angga yang juga tergeletak berlumuran darah. Sedangkan di antara dua tubuh tergeletak, berdiri seorang lelaki. Lelaki itu berpakaian kumal warna hitam. Celana sontok dari kain kasar dan ada tambalan di sana-sini nampak lebih kumal lagi. Pragola tak sanggup menaksir berapa usia lelaki kumal itu, sebab wajahnya tertutup kumis dan cambang yang lebat. Rambutnya panjang terurai dan riap-riapan. Yang menentukan lelaki itu belum tua karena matanya bulat berbinar tak cekung ke dalam. Begitupun kulit wajahnya tak berkerut. Namun siapakah dia, inilah yang ingin Pragola tahu. Rupanya itu pula yang diinginkan oleh Goparana dan Jaya Sasana. Kedua orang perwira Cirebon itu nampak terngangah heran, betapa puluhan perambok bertumbangan hanya dalam satu dua gerakan saja. Ini hanya menandakan, betapa hebatnya orang ini. Goparana dan Jaya Sasana langsung meloncat-loncat beberapa kali dan dalam sekejap sudah tiba di hadapan lelaki berambut riap-riapan itu. Namun orang itu seperti tak peduli. Dia malah menghampiri tubuh banyak angga yang tergeletak dan langsung memondongnya. Kemudian lelaki itu hendak berlalu. Berhenti teriak Goparana yang berkulit hitam dan bertubuh tinggi besar itu. Lelaki berambut riap-riapan itu segera menghentikan langkahnya. Turunkan banyak angga kata Goparana bernada perintah. Tapi lelaki itu tak menurut. Dia hanya berdiri saja sambil sepasang tangannya memondong tubuh banyak angga. Ku perintahkan, turunkan banyak angga jawab lelaki itu dengan nada datar. Hektometer, dengan kepandayanmu seperti itu, sengkau sudah bersikap sombong, dengus Goparana bertolak pinggang. Memang benar, terkadang tersembuh pikiran gajil pada diri kita. Ragu-ragu berbuat kebenaran karena takut disalahkan, gumam lelaki itu, masih tetap memondong tubuh banyak angga. Sialan! Engkau tak jawab pertanyaanku. Barangkali pertanyaan seperti ini akan engkau jawab teriak Goparana. Dan tanpa memberi peringatan terlebih dahulu Goparana menerjang. Cukup ganas dan membahayakan sebab Goparana mencoba menyerang ubun-ubun. Ini serangan mengarah nyawa dan dilakukan ke arah bagian yang tak terlindung. Lelaki itu tengah memondong tubuh banyak angga yang pingsan karena banyak mengeluarkan banyak darah. Artinya, sepasang tangan lelaki itu tengah tak berfungsi dan tak mungkin melakukan tangkisan. Suara angin pukulan terdengar berciutan tanda pukulan itu dibarengi tenaga dalam yang amat kuat. Prago Langeri membayangkannya. Kalau serangan itu mengenai sasaran, batok kepala lelaki itu akan pecah berhamburan. Namun kenyataannya sungguh di luar dugaan. Lelaki bercambang bauk itu bukan saja bisa menghindar tapi juga sanggup melakukan serangan balasan. Caranya amat luar biasa, ganjil tapi menakjubkan. Ketika tubuh Goparana menerjang dan menyodok ke atas, lelaki itu sambil tetap memondong tubuh banyak angga mundur tiga tindak dengan cepat. Akibatnya, sodokan tangan kanan Goparana tak mencapai sasaran kecuali angin pukulan menerpa rambut yang semakin riap-riapan. Sebelum Goparana melanjutkan serangan susulan dengan sodokan tangan kiri, secara kilat lelaki misterius itu bersalto ke belakang sambil kedua ujung kakinya melakukan serangan silang. Gerakan sepasang kaki ini sungguh ganjil. Kaki kiri melakukan sabetan menyilang dari kanan ke samping kiri dan ujung kaki kanan diayun dari bawah ke atas. Dengan demikian, dalam satu gerakan balasan, Goparana menerima dua serangan sekaligus. Satu serangan mengarah pinggang kanannya dan satu serangan lainnya menendang tangan kiri Goparana yang tengah melakukan sodokan. Yang diserang nampak terkejut. Untuk menghindar sapuan ke arah pinggang, Goparana harus sedikit membungkuk agar tubuh bagian perut tertarik ke belakang. Namun akibat dari gerakannya ini, tubuh bagian atas seolah menyodorkan diri untuk menerima tendangan kaki kanan musuh. Goparana nampak seperti serba salah, mana yang harus diselamatkan, apakah pinggangnya atau tangannya. Kalau dua-duanya jelas tak mungkin. Namun memilih pinggang yang selamat, risiko bukan tak ada. Dan ini barangkali yang menjadi kekeliruan pilihannya. Serangan tendangan kaki kanan lawan dari bawah ke atas adalah untuk menyerang sodokan tangan kirinya yang terlanjur masuk. Kalau tangan itu ditarik selain sudah tak mungkin, juga kalaupun bisa akan ada bagian tubuh lainnya yang akan terkena getahnya. Bagian tubuh Goparana yang akan menerima serangan adalah dagunya. Bila tangannya bisa ditarik, maka dagunya akan hancur kena tendangan lawan. Tangan kiri Goparana tetap menyodok ke depan dan menyerang angin. Dan sebelum tangan itu bergerak, secara kilat dihantam tendangan kaki kanan lawan dari bawah ke atas. Sungguh amat cepat sebab dilakukan sambil bersalto ke belakang. Terdengar jerit kesakitan dari mulut Goparana karena perlangan tangannya kena hantaman ujung kaki lawan. Dan ketika sepasang kaki itu menjejak bumi dengan ringannya, Goparana yang tinggi besar jatuh bertekuk lutut sambil tangan kanannya memegangi pergelangan tangan kiri yang terkulai patah. Sudahlah, jangan ada lagi perkelahian. Gumam lelaki itu menatap Jayasasana yang berdiri terpana. Namun keterpanaan ini hanya sejenak. Untuk selanjutnya Jayasasana segera menghambur ke depan melakukan serangan dasyat. Serangan Jayasasana ini dihadapi dengan tangkisan-tangkisan sepasang kaki lelaki itu. Dan sepasang kaki itu bisa melakukan serangan balik secara beruntun. Serangan itu amat dasyat. Bergantian kiri dan kanan secara cepat dan beruntun. Jayasasana kerepotan menghadapi serangan ini. Kini bahkan giliran dia yang sibuk menangkis kiri dan kanan. Sampai pada suatu saat dia pun menjerit dan tubuhnya terlempar ke udara karena tendangan ke arah ulu hatinya. Jayasasana tak bergerak lagi ketika tubuhnya jatuh berdebum. Kini yang berdiri di arena tinggal tiga orang. Lelaki misterius yang memondong banyak anggah serta pragoa dan paman manggala. Lelaki berambut riap-riapan itu berdiri dengan sepasang kaki terpentang lebar. Matanya silih berganti menatap ke arah pragoa dan paman manggala. Aneh sekali, kita gemar melakukan ketololan, gumamnya tanpa pragoa atau apa maksudnya. Kemudian lelaki itu berbalik dan hendak berlalu. Hei, mau dibawa kemana banyak anggatanya pragoa? Lelaki itu menghentikan langkahnya sejenaka. Tahukah engkau arti sahabat? Jawab lelaki itu, sahabat adalah melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Dia hadir di saat kita kesepian. Tidak selalu memuja namun berani mengoreksi di saat kita salah. Kalau engkau melarangku membawa banyak anggah, ada di manakah kedudukanmu sebenarnya? Pragoa tertunduk malu. Kemudian dia merasakan betapa lelaki itu menertawakan dirinya. Ketika pragoa mengangkat wajah, banyak anggah sudah dibawa pergi. Sayup-sayup terdengar lelaki misterius itu bersenandung, lirih dan sedih. Hidup banyak menawarkan sesuatu namun bila salah memilihnya. Kita adalah orang-orang yang kalah. Siapakah orang itu tanya perwira Goparana? Itulah yang juga menjadi pertanyaan di benak pragoa. Namun tidak seorang pun yang sanggup menjawabnya. Paman Manggala hanya termenung lesu padahal pragoa tahu, orang tua ini tak terlalu banyak menghabiskan tenaga dalam perkelahian tadi. Dia bahkan terluka pun tidak. Pragoa hanya menduga, kelesuan ini karena Paman Manggala tak menyelesaikan tugas dengan baik. Banyak anggah lepas. Kendati terluka parah, belum tentu mati. Dan kalau banyak anggah tak mati, artinya rahasia terbongkar. Dengan perasaan sebal pragoa pun, terpaksa harus mengeluhkan hal ini. Betapa tidak, dia jadi terlibat semakin dalam. Perwira Goparana juga terduduk lesu sambil memegangi tangannya yang menderita patah tulang. Sedangkan beberapa prajurit yang menyertainya tengah sibuk mengurusi perwira Jaya Sasana yang masih pingsan. Sedangkan prajurit tua Angsa Jaya, anak buah banyak anggah, diketahui telah tewas karena terlalu banyak menderita luka. Dari hampir 30 perampok, ternyata hanya 4 orang yang tewas. Itu pun kesemuanya tewas oleh tangan Paman Angsa Jaya. Ini hanya punya arti bahwa bahwa 26 perampok sisanya dilumpuhkan tanpa dibunuh. Hanya orang yang punya kemampuan hebat saja yang sanggup mengatur perkelahian masal seperti itu tanpa membuat kesalahan tangan membunuh. Pra gola hanya menatap saja ketika para perampok yang mulai bangun, satu persatu meninggalkan tempat itu tanpa menengok atau bicara apapun. Seperti pra gola, yang lain pun membiarkan para perampok pergi. Ini benar-benar menandakan bahwa mereka tak berkepentingan dengan perampok. Kalaupun tadi penceptus pertempuran adalah Paman Manggala, namun jelas tujuannya menyulut kemarahan perampok agar bisa membunuh banyak anggah dan Paman Angsa Jaya. Hebat sekali, orang itu melumpuhkan siapapun tanpa membunuh, kata goparana sambil masih meringis menahan sakit. Serasa tersentak jantung pra gola ketika mendengarnya. Ucapan seperti ini pernah terlontar dari mulut beberapa orang baik di wilayah Tanjung Pura maupun di Sagara Herang. Dan semua orang sepakat menduga bahwa orang hebat yang mampu mengalahkan tanpa membunuh adalah Ksatria Ginggi. Ginggi. Benarkah orang Kumala tadi adalah Ginggi? Pra gola tak mau mengemukakan pendapat ini pada siapapun. Mungkin karena ketegangan di hatinya, atau juga mungkin juga karena perasaan was-was antara percaya dan tidak. Kalau dia harus mempercayainya, maka dia telah berhasil menemukan musuh besarnya. Merasa dia sudah menemukan apa yang dicari, pra gola berjingkat hendak meninggalkan tempat itu. Hai, mau kemana kau goparana menegur? Namun pra gola masih tetap hendak melanjutkan langkah ya. Berhenti teriak goparana, Manggala, cegah anak itu. Sungguh mengejutkan, ternyata Paman Manggala mentaati perintah ini. Dia meloncat menghalangi perjalanan pra gola. Pra gola, engkau tak bisa bertindak sekehendak hatimu. Per wira goparana adalah wakil pangeran Yudhakara, kata Paman Manggala. Mengapa saya tak boleh meninggalkan tempat ini, tanya pra gola. Karena engkau ada di bawah kepemimpinan pangeran. Sungguh bijaksana, seorang pemimpin hendak membantai anak buahnya sendiri, gumam pra gola. Jangan bicara lancang potong Paman Manggala tersinggung. Saya tak asal bunyi. Tapi ini bukti, ada ancaman pembunuhan terhadap saya, Ngawur. Paman sudah sering menyembunyikan sesuatu. Sudah dua kali saya akan dibunuh, padahal saya tahu, para penghadang itu adalah pasukan terselubung yang bertugas membunuh banyak angga. Mengapa saya pun dimasukkan ke kelompok yang harus dibunuh, tanya pra gola sengit. Kau sendiri tahu, kelompok penghadang kedua adalah utusan Nyimas Layang Kingkin. Jawab Paman Manggala. Memang begitu pengakuannya. Tapi aku tak percaya Nyimas mau membunuhku sergah pra gola. Baik Paman Manggala, Perwira Goparana maupun Jaya Sasana yang sudah tertatih-tatih bangun terlihat heran mendengar percakapan ini. Kalian menyebut-nyebut Nyimas Layang Kingkin, ada apakah ini sebenarnya tanya Perwira Goparana. Pra gola dan Paman Manggala saling pandang. Mungkin tengah saling tunggu siapa yang harus memberi keterangan. Ada pasukan lain selain yang dikirim pengeran Yudhakara, tutur Paman Manggala. Pasulak lain Goparana mengerutkan alisnya. Mereka tewas semua. Tapi ada yang sempat mengaku bahwa mereka diutus Nyimas Layang Kingkin. Baik Goparana maupun Jaya Sasana sama-sama mengerutkan kening. Apakah pasukan itu pun sama datang untuk membunuh banyak anggatannya Goparana. Pra gola merenung. Jawabannya tak perlu orang tahu. Bukankah ini rahasia bila Nyimas Layang Kingkin pernah berkata cinta padanya. Sebab saya anak buahnya Pangeran Yudhakara. Dan saya tahu, hubungan Nyimas dengan Pangeran amat baik, tutur pra gola. Hektometer, dengus Goparana pelan. Kita mesti lapor kepada Pangeran sebab kalau benar demikian, tindakan Layang Kingkin sungguh mencurigakan. Untuk apa dia punya pasukan sendiri padahal dia sedang menggalang kerjasama dengan Pangeran Yudhakara. Kata Jaya Sasana yang nampak masih merasakan sakit di ulu hatinya. Pangeran Yudhakara hanya mengutus satu pasukan untuk memburu banyak anggat. Sedangkan gangguan yang lainnya kami tak bertanggung jawab, kata Goparana menatap ke arah pra gola. Juga tak bertanggung jawab dalam upaya membunuh sayatannya pra gola sinis. Pangeran Yudhakara yang bertanggung jawab semuanya, termasuk rencana membunuhmu jawab Goparana tegas dan hal ini sangat mengejutkan pra gola. Terima kasih, kau beritahu saya, gumam pra gola tersenyum asam, saya juga sudah curiga demikian. Yang perlu saya tahu, apa penyebabnya, bukankah saya ini anak buah nyatanya pra gola. Engkau adalah anak buah yang kesetiaannya diragukan, tutur Goparana, kau berjiwa lemah dan selalu ragu-ragu dalam melakukan tindakan. Sebagai contoh, tugasmu kau kerjakan berlarut-larut dan tak selesai. Ada kesan kau keberatan melenyapkan nyawa banyak angga. Orang yang ragu-ragu tak pantas menjadi orang-orang Yudhakara, kata Goparana panjang lebar. Pra gola tersenyum pahit mendengarnya.